Assalamualaikum Wr Wb Dax Apa skapsnya Niche Apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat ya Mohon maaf baru upload Karena memang banyak deadline pekerjaan Oke, kali ini gue bakal ngebahas film yang udah di request Jauh-jauh hari sebelumnya Yaitu si Mamang Arnold Terminator tahun 1980-an Ya, 1984 Thank you banget yang udah nungguin Thank you banget yang udah subscribe, like, dan share Yang belum silahkan, oke? Subscribe, subscribe, subscribe Biar semangat bikin videonya Nah, bercerita tentang Terminator Terminator itu banyak versinya Timeline-nya pun terbagi-bagi Menurut gue dan beberapa informasi atau sumber di internet Ya, ada 4 versi Terdiri dari movie sama film serialnya Gue bakal bahas movie-nya doang Soalnya kalau film serialnya ya terlalu lama Cuma ya gimana berdak aja deh Mau dibahas atau enggak Nanti vote aja ya Nanti tapi Oke, biar enggak liar atau bingung langsung nih Gue kasih timeline gue Menurut versi gue Versi ke-1 urutannya yaitu Film Terminator dulu yang sekarang gue mau bahas Dari Terminator 1 1984 Lanjut ke Terminator Judgment Day 1991 Lalu melompat ke Terminator yang baru liris Kemalian yaitu Terminator Dark Fate 2019 Oke, nah itu versi 1 Lalu ada versi kedua Urutannya menurut gue Terminator 3 dulu Tahun 2003 Terus Terminator Selfation tahun 2009 Fokusnya ke perjuangan si John Connor Lalu ada versi timeline ketiga Yaitu Terminator Genesis 2015 Liris di 2015 Menurut gue film ini Ya stand alone gitu Alias olangan berdiri sendiri Dan menurut beberapa sumber yang gue terima Film ini Bagusnya ditonton sendirian Gak nyambung kemana-mana timelinenya Memang sih bisa jadi awal yang baru Tapi ekspektasi gue salah Karena yang terbaru malah Ngelanjutin dari 1, 2 Lalu ke Dark Fate Si Dark Fate Nah, lalu ada versi yang keempat Yaitu timeline-nya Dari Terminator 1 Terminator 2 Lalu ke Terminator Serial Sarah Connor Nah, begitu Dax Kurang lebih gue juga gak ngejelasin Gimana bisa kayak gitu Soalnya kalau dijelasin bakal panjang Karena ini kan mau ngebahas yang pertama dulu Cuman kalau misalnya ada salah-salah Silahkan di kolom komentar tambahkan ya Jadi, biar gak terlalu jadul Gue bakal bahas yang versi yang ke satu dulu Oke Langsung, scene awal Dengan panorama kota Los Angeles Tahun 2029 Yang terlihat lagi chaos Disana sedang terjadi peperangan Antara mesin dan manusia Terlihat banyak sekali tengkorak manusia Yang berserakan Ngeri pokoknya mayah Dan ada scene selanjutnya Memperlihatkan kota Los Angeles Tahun 1984 Nah, ini udah beda lagi ya Loncat Yang sama dengan tahun rilis filmnya ini Dini hari Ada bapak-bapak yang lagi ngangkut sampah gitu Eh, tiba-tiba ada sekolah hebat kilatan listrik Jeder, jeder, jeder Tak lama kemudian Terlihat sosok mamang Arnold Yang sedang buligir Bagi yang belum nonton pasti bingung Dia itu penjahat atau bukan Dan tidak dijelaskan juga Dia datang dari mana Lalu single story Di sudut kota lainnya Ada sekolah hebat kilatan-kilatan Yang kayak tadi Bener aja Seorang mamang-mamang Yang diinisialir Datang dari suatu tempat yang sama Dengan si mamang Arnold Ngaceleng gitu lah pokoknya ya Nah, hasilnya pas Berapa lama si mamang-mamang itu muncul Ada polisi Otomatis dikejar sama polisi Karena tingkah lakunya yang mencurigakan Nah, udah capek-capek lari Akhirnya si mamang-mamang ini Berhasil lolos dari kejalanan polisi itu Dax Si mamang-mamang ini masuk ke wartel Terus ngerobek selembaran buku telepon gitu Kemudian scene pun beralih Ke seorang wanita yang lagi buru-buru Kalau lihat dari ketokan absennya Dia ini namanya Sarah Connor Oke, gue langsung skip aja ya Ke intinya Biar filmnya gak terlalu panjang Gue jelasin Kalau misalnya mau lebih detail Silahkan nonton filmnya Oke, Dax Nah, kembali ke si mamang Arnold Yang lagi jalan-jalan Ternyata doi lanjut belanja senjata Dax Terus si mamang Arnold ini Main nyerobot aja ke wartel Sama Disitu juga doi ngeliat buku telepon Yang banyak namanya Sarah-Sarah gitu Singkat story Si mamang Arnold langsung menuju Ke suatu rumah COD Dan ngetok-ngetok pintu yang punya rumah Tiba-tiba Ibu-ibu yang disalir bernama Sarah ini Lalu ditembak aja Sama si Arnold sampai die Wah, udah bisa disimpulin Bahwa si mamang Arnold ini Bukan orang bae-bae Dax Main jedor-jedor aja si doi ya Singkat story kembali ke si mamang-mamang tadi Doi pun terlihat Ngehulang tarik dalam mobil Alias ngelamun Ternyata disini memperlihatkan Ingatan Kalau si mamang-mamang ini Lagi perang dengan mesin-mesin tadi Yang ada di awal-awal film Dax Disini pertempurannya lumayan sengit Secara mereka itu ngelawan mesin-mesin robot Dan udah bisa disimpulkan bahwa si mamang-mamang ini adalah Resisten Atau ya Namanya pemberontak gitu Ngelawan mesin kan Lalu scene beralih ke berikutnya Dimana si Sarah Connor lagi mau OTW Kayaknya si Sarah Connor itu terlihat sebagai orang-orang biasa gitu ya Jadi abis aktivitas Pulang gawe Capek Pengen mandi Pengen luluran Pake skincare Terlihat pula si mamang-mamang tadi ada di parkiran Dax Bagi yang udah nonton Atau misalnya penonton Pasti menyimpulkan bahwa Si Arnold Si mamang-mamang Dan si mamang-mamang gak jelas itu Datang dari masa depan Kalau misalnya melihatkan terus si Sarah Berarti otomatis Ada hubungannya sama si Sarah ini Namun si Sarahnya masih docelo alias beloon ya Belum tau apa-apa dia Disitu si mamang-mamang masa depan itu Tampak belum berani langsung nemuin si Sarah Kayaknya doi yakin Si Sarah yang diincar itu adalah Sarah yang benar Disisi lain banyak kasus pembunuhan Yang semuanya korbannya itu namanya Sarah Connor Dan bisa disimpulkan itu gara-gara si mamang Arnold Dax Disituasi ini Si Sarah itu santu-santu aja Dan menjalankan aktivitasnya Seperti biasa Karena dia masih belum tau apa-apa kan Dax Nah singkat story Si Sarah tau juga Berita pembunuhan misterius itu Yang namanya itu semua Sarah Connor Dia pun parno ngeliat seperti itu Pihak polisi pun gak tinggal diam Dan sempat ngobongin si Sarah itu Dulu karena tidak ada HP Yang melepon ke rumah Dan sayangnya si Sarah itu lagi jalan-jalan keluar Setelah dia gak sengaja liat kejadian itu Sarah pun buru-buru balik dari aktivitasnya Disitu diikuti sama si mamang-mamang luar angkasa E Mamang-mamang masa depan ya Nah tapi disitu si Sarah juga nyadar bahwa Doi sedang diikuti Dan berhasil meloloskan diri Singkat story bener aja si mamang Arnold ternyata nyamperin kosan si Sarah yang asli Disitu ada temannya si Sarah juga Lalu dibantailah semuanya disitu Dan kemudian si Sarah pun lepon ke rumahnya kan Dia gak tau apa yang terjadi Namun ternyata kebelutelat lah Dan si Arnold robot itu Si mamang Arnold tau lah letak si Sarah itu lagi dimana Lewat percakapan pesan yang disampaikan si Sarah Disitu pun ada polisi juga yang lagi ngehubungin Dan polisi pun sempet tau keberadaannya juga Disini si mamang Arnold langsung aja capcus ke tempat si Sarah Dan bener aja Doi udah mau nembak kepalanya si Sarah disini Namun hal itu tidak terjadi Karena keburu diselamatin sama si mamang masa depan Lalu baku hantam lah mereka Dan kelumayan sengit Lalu meralihkan diri juga Singkat story si mamang masa depan Dan si Sarah main kejar-kejaran sama si mamang Arnold Karena si mamang masa depan itu Nggak punya pilihan Dan tau apa yang dia sedang hadapi Lalu dia kabur Setelah kabur selamat Lalu menjelaskan bahwa si mamang masa depan itu Namanya Kylie Reese Kylie Reese ini ngebacot lah si Sarah Dan ngejelasin bahwa yang ngejar itu adalah Robot Terminator model 101 Yang udah nonton pasti tau lah ya Setelah perang bacot-bacotan Ternyata mereka belum berhasil meloloskan diri sepenuhnya Karena si mamang Arnold bisa menemukan mereka Berjibeku lah mereka Namun ternyata si Sarah dan si Reese ini Berhasil dicegat sama polisi Dan ditangkap sama polisi dibawa ke markas Selalu diintograsi Setelah bacot-bacotan Ternyata si polisi ini nggak percaya sama sekali Omongan si mamang Reese Dan menganggap dianya itu gila Kalau si Sarah kan memang sebagai korban ya Jadi dia dilindungi gitu Dan si Sarah itu kelihatan ketakutan Akhirnya si Sarah disuruh nginep di kantor polisi Dax Eh nggak lama kemudian Si mamang Arnold udah meluncur aja ke kantor polisi Dax Alhasil para polisi-polisi bacot itu dibantai aja Sama si mamang Arnold Syukurin Di ruangan lainnya si mamang Reese ini berhasil kabur Dan langsung nyelamatin si Sarah Dax Sementara itu polisi lainnya juga baku hantap Sama si mamang Arnold Si mamang Reese pun memanfaatkan kesempatan Untuk membawa Sarah kabur sejauh mungkin dari tempat itu Sampai ke hutan gitu Singkat story si mamang Reese pun ngobrolin si John Connor Yang katanya sih dia itu anaknya si Sarah di masa depan nanti Dan si mamang Reese ini dikirim oleh anaknya si Sarah si John Connor itu Ya intinya gitulah mereka itu bacot-bacotan tentang yang sebenarnya Kejadian sebenarnya Dan entah kenapa mereka pun saling suka dan memutuskan untuk mencari tempat persembunyian yang aman Di sisi lain si Arnold yang mukanya udah antah berantah Udah hancurnya juga juri gitu Setengah robot udah kelihatan tuh robotnya udah ngecapruk Ternyata si mamang Arnold ini mencari cara untuk menghubungi si Sarah Dan dia memakai trik Untuk pake suara ibunya si Sarah Wah jago juga ya si mamang ini Si mamang Arnold sepertinya udah tau lokasi Sarah Dan langsung capcus meluncur Pokoknya kecolongan tuh jadi ketau lah Dan ternyata single story si mamang Arnold berhasil menemukan persembunyianya Si mamang Reese dan si Sarah di suatu motel gitu ya Untungnya disini mereka udah gercap Meski tetep aja si mamang Arnold berhasil mengejar mereka dax Disitu main kejar-kejaran lagi Ini mah baku hantam lah pokoknya Sambil tetembakan Kemudian si mamang Reese dan si Sarah pun terpojok gitu dax Baku hantam pun semakin sengit Disitu si mamang Arnold berhasil pake mobil tanki Pertamina untuk ngejar si Sarah Namun setelah berjibaku dengan panjang Akhirnya mobil doi pun berhasil diledakan sama si mamang Reese Namun si mamang Arnold ternyata masih hidup dengan penampilan barunya robot gedeg Kejar-kejaran pun kembali berlanjut sampai lari ke sebuah pabrik gitu Disitu si mamang Reese mampu meledakan lagi si mamang Arnold Dan membuat dirinya harus inalilahi Alias si mamang Reese harus meninggal Eh ternyata meski tubuhnya kepotong setengah Si robot gedeg pun masih mempunyai nafsu birahi untuk membunuh si Sarah Masih hidup lah masih aktif si robotnya Tapi akhirnya si Sarah pun berhasil menjebak robot yang udah setengah badan tersebut ke mesin pres Dan akhirnya mati juga si robot gedeg itu Ending film memperlihatkan si Sarah Connor yang lagi otw gitu dax sambil ngerekam dax Mungkin kalau di jaman sekarang mah ngevlog ya Dan bener aja disini dia lagi hamil dax Curiga gue ya sama si mamang Parkboy alias si mamang Reese itu Dan film pun tamat Nah sedikit kesimpulannya dari gue Bahwa film ini menjelaskan dua makhluk yang dikirim ke masa lalu untuk memperbaiki masa depan Si mamang Arnold atau si robot untuk membunuh Sarah Yang dianggap nanti melahirkan pemimpin perlawanan para robot di masa depan Si John Connor Dan si Reese dikirim untuk menghentikannya Seperti itulah kira-kira simpelnya ya Oke deh dax terima kasih banyak yang udah nyimak sampai akhir Dan tunggu video gue selanjutnya ngebahas Terminator 2 Jatman Day Yang belum subscribe jangan lupa subscribe Sampai jumpa ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax